Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang Burung perkutut lokalalam Yang memiliki aura mistis yang cukup bagus dan juga dominan Ciri dan karakter dari burung perkutut tersebut bagaimana Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokalalam Sejatinya di alam liar sana Banyak sekali macam jenis serta Keunikannya Baik itu dari segi Keunikan dari warna Ulas warna Mata paruh maupun yang lainnya Untuk kesempatan kali ini Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokalalam Yang memiliki Aura mistis Dengan Bentuk Ciri kaki yang sangat berbeda Pada burung perkutut lainnya Kita bisa lihat sama-sama Ciri burung perkutut lokalalam Yang seperti ini Sangatlah kental dengan Nuansa mistik Auranya Sangat besar sekali Memang Masing-masing burung perkutut lokalalam itu Karakternya berbeda-beda Setiap Burung perkutut lokalalam Yang mempunyai kelebihan Atau bentuk fisik maupun Warna ulas maupun yang lainnya Pasti Ada hal Dibalik semua itu Pasti ada kelebihan yang tersembunyi Salah satunya burung perkutut ini Burung perkutut ini Memiliki Aura mistik yang cukup Bagus dan besar Dikarenakan Bentuk kakinya Bentuk kaki yang seperti ini Ini burung perkutut ini Normal-normal saja Tidak sakit Maupun tidak cacat Ini dia juga bisa Ibaratnya Nangkering Ditangkeringkan Normal Memang Bentuk dari kakinya itu Sedikit aneh Sedikit ciker Masuk ke dalam Kalau orang bilang itu ciker Nah ini Burung perkutut ini Bentuk kakinya Sangat berbeda Pada Burung perkutut yang lain Kita bisa lihat Sama-sama Baik kaki kiri Maupun kaki kanan Semuanya Jarinya ciker Masuk ke dalam Sedangkan Burung perkutut pada Umumnya Ya jarinya Bisa kita lihat Jarinya Normal Dia lurus Tidak ada yang aneh Dan tidak ada yang berbeda Dari keanehan Burung perkutut tersebut Memiliki Bentuk kaki yang berbeda Ciker Yang Berada di Kaki sebelah kiri Maupun Sebelah kanan Ternyata Burung perkutut tersebut Memiliki Aura mistik Yang cukup Luar biasa Rekan kami Yang hobinya di Jalur spiritual Ternyata Sangat Menyukai Dan Serk Dengan jenis Kaki Kayak gini Kalau kami sendiri Ya Memang Merasa Kelihatan Auranya Menonjol Cuma Belum terlalu Kami belum terlalu Gimana Belum terlalu Serk Tapi teman kami Mati-matian Dari kemarin Berusaha Bagaimana Burung perkutut tersebut Bisa beli Umahar Tapi kami sabar dulu Kami sampaikan Sabar dulu Nanti kalau Kita lihat Perkembangan ke depan Bagaimana Terus terang Teman kami langsung Tertarik Pengen dimahar Dengan posisi Kaki yang gak gitu Teman kami Tanya Dapat dari mana Beli dari mana Mahal dari siapa Gak kami Kemarin gak sengaja Beli di Ombyokan Bisa Ketemu Dengan burung perkutut itu Kami juga Tidak sengaja Kami Melihat Di Ombyokan Dari sekian banyak Burung perkutut lokal Lamb yang ada disana Kami Gak tahu kenapa Kok rasanya Ngeh dengan burung ini Nyantol dengan burung ini Kami perhatikan Perhatikan Kami tandai Kami lihat Loh Ternyata Setelah kami tangkap Melihat Loh kok kakinya Berbeda Kok kakinya Ciker Begini Itulah Macam dan ragam Dari burung perkutut lokal Alam Memang sangat banyak Sekali Kami belum pernah Pelihara jenis yang Gak gini Memang Dari Ombyokan Sudah kelihatan Menonjol Makanya Kami seakan-akan Pengen tahu Dulah Sejauh mana Burung perkutut tersebut Ibaratnya Memiliki Makna Yang perlu kita Pelajari bersama Tapi rekan kami Bisa gak bisa Mau Dia bawa Mau dia mahar Ya sabar dulu Kami bilang gitu Kalau memang Sekiranya Nanti kami Ibaratnya Sudah Terjawab Rasa penasaran kami Sudah Kami pahami Dan kami ketahui Bahwa alam Kami gak tahu Namanya manusia kan Suatu saat Bisa berubah Begitu Nah Untuk saat-saat ini Biar kami Pelihara dulu Untuk melengkapi Koleksi-koleksi kami Dan untuk Mengobati Rasa penasaran kami Kami sampaikan demikian Itulah Burung perkutut Lokal alam Yang Kita kira Biasa Kita kira Standar-standar Seperti yang lain Normal-normal Saja Seperti yang lain Tapi di satu sisi Rekan-rekan kita Para Pecinta spiritual Ternyata Sangat membutuhkan Ternyata Mereka Menganggap Hal itu Luar biasa Jadi Kadang Apa yang Kita anggap Biasa Belum Itu Bagi orang lain Bisa Ibaratnya Sama Dengan Pemikiran kita Bahkan Sebaliknya Mungkin kita Anggap Luar biasa Belum tentu Orang lain Menganggap Luar biasa Itu Pembahasan Cukup dari kami Pembahasan